cara servis speaker aktif kita bongkar dulu kita bongkar dulu masih ternyata kita bongkar dulu ini udah rubahan-rubahan ini udah ditambah elko juga ini ada di atas oke sekarang kita cek dulu kira-kira apanya yang mati uh gitu redilnya banyak yang berkarat mungkin pada patah ini mungkin rr-nya coba ini pada berkarat ini untuk komponennya komponennya banyak yang berkarat coba aku bongkar dulu ya oke langsung kita bongkar saja ini head sinknya kita ambil dulu how 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 lepas wuuh alponnya nih alponnya enggak muat ambil dulu ini aku nih harus diambil dulu enggak bisa keluar ini ada tambahannya Oke kita panasih solder dulu ya kita cari yang ini kelihatannya banyak kaki komponen yang ini putus ini kaki komponennya peteng di ini ini putus nah ini karena eh apa ini kalau orang sama bilang tiang ini 100 Ohm setengah waktunya kita ambil nah ini kakinya patah dah putus ini kakinya ini banyak yang ini ganti semua saja sekalian daripada nantinya putus lagi Hai piang-pil Hai berkarat ya kalau orang Indonesia bilang berkarat Kalau orang Jawa bilang Tiengen Kita ambil semua RAC ini R100 ohm nya Ada berapa ini yang Berkarat ini Yang jelas ini Penyebab Tidak masuknya arus Yang satunya Yang ini belum putus Tapi sudah hampir putus Ini sudah cilu sekali kakinya 100 ohm Ada berapa ini yang putus ini Kita cari semuanya Supaya Perusakannya Sebenarnya komponennya Tidak mati ini Tapi putus kaki Karena Berkarat Karena berkarat Yang ini Yang ini terbungkus lem Tidak berkarat Sekalian saja Kita ganti Ternyata Berkarat juga Ini juga 100 ohm Keliatannya ini Tiga-tiganya 100 ohm semua Kita ganti Oke kita ambil Ambil komponennya Dulu Kita cari yang 100 ohm Ini 100 ohm Masih penuh Kita ambil Tiga Ini sedang Lihat Tapi tidak apa-apa Ini Metal film Kuat Oke Oke kita pasang Komponennya Resistor Ini 100 ohm Kita pakai Yang Metal film Ini Karena saya Punyanya Metal film Satu persen Ini Lebih bagus Daripada Yang Lima persen Sepertinya 100 ohm ada Tiga Ini Yang Kita Cabut Karena Kakinya Sudah Pada Putus Masih Sampai 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 Oke kita potong dulu Oke kita potong dulu Pakai potongan kuku saja ya Supaya mudah Kemudian kita solder Kita pastikan soldernya nempel Sampai nempel Oke Sekarang tinggal kita coba Kita coba ya Kita coba ya Elko harus pasang lagi Biar menambah Dobel ini Tapi nanti kalau saat pemasangan kita lepas lagi karena nggak muat untuk lubang Jadi ini bagian AC yang untuk power Hasil untuk power Kita pasang Sini Untuk speaker Masih bagian tengah Bagian pinggir-pinggir itu main plus Kita pasang bagian tengah Kita pasang bagian tengah Waktu terhalang algon Tapi nggak apa-apa masih bisa nyalger Gron kita pasang Gron kita pasang Gron kita pasang di tengah-tengah ini Gron kita pasang di tengah-tengah ini Gron kita pasang Kemudian kita coba Kita cek bagian speaker dulu Ini udah Masukkan Jacknya Kalau masih Wow DCOnya tinggi sekali Ini ngecas tadi 1 18 0,075 47 Yang satu Masih 1 volt Berarti belum bener ini Masih lebih dari 2 volt berarti Ini belum benar yang satu Sudah benar itu 0,2 Oke kita cari lagi apanya yang salah Kita coba lagi Coba kita cek lagi 0,710 0,710 0,710 Sama ya Berarti ini sudah normal power ya Sudah normal semua ini DCOnya segitu 0,710 0,710 Ini asli Bawaan pabrik ini Seperti ini Kita tutup Karena udah Jadi Tadi Ini kawan Ya cari-cari itu Ternyata R yang ini juga Yang tadi yang 330 Ini juga mati Ini juga mati Ganti sudah ini Oke sekarang kita coba Untuk suara Kita pasang lagi Kita pasang lagi bautnya Ternyata 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 Kita pasang Ini AC Bagian Tone control Eh Bagian USB ini Bagian USB Yang sini Bagian power Bagian power Bagian power Ini bagian groundnya Kita pasang di sini Ground kita Satukan Jadi satu ini Kita pasang Jadi satu Tuh Lepas lagi Oke Kita pasang kembali Lepas lagi Elkonya Elkonya Kita pasang Sudah Kita pasang Speakernya Oke Kita pasang Cek-ceknya Lalu kita coba Oke Kita pasang Kep-кepun Kita pasang Kep-kepun Ya Eh Pertama Kep-kepun Dan Bicu Kep-kepun Kita pasang Bicu Ya harusnya begini hai 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 ngelotok nih kawan harus kita solder lagi nih untuk cek berarti untuk setrum ke USB harus kita solder lagi nih karena lepas ini panelnya sudah nempel ya sekarang kita coba coba kita masukkan dulu saja kita boot 1 masih boot 1 saja dulu lompas ini lubang bekasnya kita coba oke sekarang kita coba kita coba selamat menikmati selamat menikmati Oke sudah jadi tinggal nunggu yang punya Oke demikian cara servis Specker aktif Ini merknya DAT Merknya DAT Suaranya lumayan cernih Oke gampang Untuk cara servis Kalau punya specker aktif yang rusak Jangan dibawa ke bengkel dulu Di servis buka sendiri aja Dicek satu persatu Komponennya Mana yang masih hidup Mana yang mati Kita ganti yang mati Kalau sudah ketemu semua pasti jadi Oke demikian cara servis Specker aktif Oke Sampai jumpa di video selanjutnya